Intro Shalom saudaraku, saat ini mari kita nikmati berketuhan lewat kebenaran firman Tuhan Dari seri buku renungan harian, Bapak kita peduli, selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah nilai rasa sakit, mari kita berdoa Bapak di sorga kami akan merenungkan akan kebenaran firmanmu Hadirlah bersama-sama dengan kami, penuh hati kami dengan kuasa roh kudusmu Agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang akan kami terima Dalam nama Yesus, amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma pasal 8, ayat yang ke-18 Firman Tuhan berkata Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Saudaraku, dalam pengalaman Rasul Yohanes yang berada dalam penganiayaan Ada pelajaran tentang kekuatan ajaib dan penghiburan bagi orang Kristen Allah tidak mencegah rencana manusia jahat Namun ia menyebabkan cara-cara mereka berguna Demi kebaikan orang-orang yang berada dalam pencobaan Dan konflik mempertahankan iman dan kesetiaan mereka Sering pekerja Injil dalam tugasnya menghadapi badai penganiayaan Penolakan yang menyakitkan dan celaan yang tidak adil Pada waktu seperti itu, biarlah ia mengingat bahwa pengalaman yang diperoleh dari perapian pencobaan dan penderitaan Tidak ada apa-apanya dibanding dengan pahala yang diterima Dengan demikian, Allah membawa anak-anaknya dekat dengannya Agar ia bisa memperlihatkan kepada mereka kelemahan-kelemahan mereka dan kekuatannya Ia mengajarkan mereka untuk bersandar padanya Dengan begitu, ia mempersiapkan mereka untuk menghadapi keadaan darurat Mengisi jabatan kepercayaan Dan mencapai maksud agung Dimana untuk itulah kekuatan mereka diberikan Di segala zaman, saksi-saksi yang ditunjuk Allah Telah mewaparkan diri mereka sendiri pada celaan dan penganiayaan demi kebenaran Yusuf difitnah dan dianiaya karena ia mempertahankan integritas dan kebaikannya Daud utusan terpilih alam Diburu seperti pembangsa buas oleh para musuh-musuhnya Daniel dilemparkan ke lubang singa karena ia mempertahankan kesetiaannya kepada surga Ayub diambil kepemilikan duniawinya dan begitu menderita tubuhnya sehingga ia dibenci oleh sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya Namun, ia tetap mempertahankan integritasnya Yeremia tidak bisa dihalangi dan mengucapkan perkataan yang Allah ingin ia katakan Dan kesaksiannya membuat murka raja dan para pangeran sehingga ia dilemparkan ke dalam lubang yang menjijikan Stephanus dilempari dengan batu karena ia mengabarkan tentang Kristus dan kisah penyalibannya Paulus dipenjarakan, dipukuli dengan cambuk, dilempari dengan batu dan akhirnya dihukum mati karena ia utusan Allah yang setia bagi orang bukan Yahudi Dan Yohanes dibuang ke pulau Patmos karena memberitakan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus Saudaraku, contoh-contoh kesetiaan manusia ini memberi kesaksian pada kesetiaan janji-janji Allah Tentang hadiratnya yang senantiasa ada dan kasih karunianya yang memelihara Mereka memberi kesaksian pada kuasa iman yang bertahan melawan kuasa dunia Mereka membawa kesaksian tentang kuasanya yang lebih berkuasa daripada iblis Melalui cobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan dalam kehidupan tokoh-tokoh pilihannya Orang-orang percaya di dalam Kristus yang dibenci dan dianiaya oleh dunia merupakan orang-orang terdidik dan didisiplin di dalam sekolah Kristus Di bumi mereka berjalan di jalan yang sempit Mereka dimurnikan di dalam perapian penderitaan Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih karena saat ini engkau boleh ajarkan kami prinsip yang indah Tolonglah kami hari ini Agar kami benar-benar boleh membawa makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Kami boleh menjadi berkat bagi mereka Dan kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk hari Maranatha Terima kasih sertai hari ini Biarlah pertolonganmu selalu menjadi bagian kami Karena kami selalu berdoa Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih kerana menonton!